Ayah Almarhum Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat, Samuel Hutabarat, Brigadir J., mengatakan dua keinginan putranya tersebut yang belum tercapai. Yang pertama, Yosua ingin dapat ijazah sarjana hukum dan yang kedua Yosua ingin segera menikah setelah mendapat ijazah tersebut. Hal tersebut dikatakan Samuel kepada wartawan di Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa, 23 Agustus 2022. Samuel mengungkapkan anaknya berkeinginan untuk mempersembahkan gelar sarjana hukum pada orang tua. Meski demikian, Samuel mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Terbuka. Baginya, kampus itu telah memberi kesempatan anaknya untuk menimba ilmu. Samuel mengatakan, anaknya telah berkuliah di Universitas Terbuka, Jambi sejak 2015 lalu. Kesibukan Yosua sebagai polisi di korps BRIMO. Membuatnya tidak bisa menyelesaikan pendidikan dalam waktu relatif cepat. Semakin hidupnya, di bulan awal tahun Pemakai, memang dia berkuliah dalam pagu. ada kecuali Pak, 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 tiba-tiba saya ada namanya saya mungkin dia sudah berkenal rupanya bergerak terlalu dari 2018 masuk abang, kami panggil di rumah rumah, 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 saya Pak harus melanjut S2 itu yang cukup kita lihat harus melalui kami mendorong semua jika-jika terlalu itu lalu salah satu yang kita cakap di masa hidupnya sama saja bertugas di alam hidupnya memang anak kita Almarhum Joshua di tahun 2020 mendapatkan suatu penghargaan dari wabah akhordi waktu itu Pak Ujanadis itu sebuah penghargaan bahwa Almarhum ada berpastasi terhadap itu menggapkan hikmat itulah jadi peluang dia untuk musuh menjadi melamar di perlindungan terima kasih telah menonton jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya terima kasih telah menonton